Jawa kepada 260 juta penduduk Indonesia Pasti pemirsa di rumah sering dengar istilah-istilah mitos yang beredar di masyarakat Dan tak jarang orang tua kita pun sering memberikan wejangan berupa mitos Hal itu guna untuk membuat kita mengingat sopan santun ataupun kesehatan dan juga lainnya Namun ternyata tidak sedikit loh mitos dari orang tua yang bisa saja salah Berikut ini top file semrangkumnya untuk Anda Siapa nih yang pernah dengar mitos kalau wortel bisa membantu kita untuk melihat dalam gelap Mitos ini ternyata berawal dari perang dunia kedua Menteri Makanan Inggris mempopulerkan mitos bahwa angkatan udara mereka meningkat kualitas penglihatannya Terutama penglihatan malam karena mengkonsumsi wortel Sebenarnya kebenaran dari mitos ini didasarkan pada fakta Yaitu memang benar wortel baik untuk penglihatan Tetapi mereka tidak serta-merta meningkatkan kualitas penglihatan mata untuk dapat melihat dalam gelap Jangan salah ya pemirsa Masih ingat kan dengan mitos yang bilang bahwa jangan pernah menyapu di malam hari Nanti rezekinya hilang atau sama dengan membuang rezeki Padahal hal ini bisa dikatakan karena zaman dulu itu masih belum ada listrik Dan masih memakai lampu minyak Sehingga menyapu di malam hari dikhawatirkan akan membawa barang-barang berharga ikut tersapu juga Hmm ternyata itu ya alasannya Barang siapa yang menjadi gadis pada usia remaja tidak mungkin asing dengan mitos yang mengatakan Perawan tidak boleh duduk di depan pintu Mitos jangan duduk atau berdiri di depan pintu sangat populer di tengah masyarakat sampai sekarang Banyak dari mereka yang mengartikan bahwa hal tersebut akan mendatangkan kesulitan dan musibah Seperti susah dapat jodoh dan sulit mendapatkan rezeki Namun selintas mitos tersebut tampak tidak ada hubungannya antara duduk atau berdiri di depan pintu dengan jodoh atau rezeki Hanya saja kalimat tersebut terlahir dari pengalaman hidup yang dilalui oleh para orang-orang tua di zaman dahulu Karena sebenarnya duduk di depan pintu itu akan menghalangi orang yang mau lewat saja di pemirsa Masih ingat dengan peringatan orang tua untuk selalu menghabiskan makanan yang kita santap di piring? Berbagai peringatan berupa mitos muncul dari orang tua yang mengatakan Jangan membuang nasi, nanti nasinya menangis Saat itu pasti kita menurut tiwa jangan tersebut tanpa tahu artinya Hingga membawa kebiasaan tersebut sampai dewasa Makna dari mitos tersebut sebenarnya adalah Jangan pernah membuang makanan yang telah disediakan oleh orang tua dengan susah payah Mungkin sampai sekarang masih ada nih sebagian orang yang mempercayai mitos Bahwa apabila ada burung gagak hitam bertengger di atas rumah dan mengeluarkan suaranya Hal itu memberikan pertanda buruk bagi sang pemilik rumah Secara ilmiah gagak hitam merupakan burung yang sangat cerdas Karena kecerdasannya burung gagak dapat mengenali wajah manusia dengan sangat detail Gagak juga memiliki daya ingat yang sangat tinggi Ketika menjumpai manusia yang berusaha menyakitinya Burung ini akan merekam wajah manusia tersebut dan mengingatnya Di kemudian hari jika ia bertemu dengan manusia tersebut Nah itulah penjelasan tentang mitos burung gagak yang bisa kamu ketahui di pemirsa Jadi tetap percayakan semua masalahmu kepada Tuhan ya Karena mitos hanya merupakan sebuah cerita fiktif belaka Siapa nih yang masih bersih lu malam-malam? Nah pasti pemirsa di rumah juga tidak asing kan ya dengan mitos yang mengatakan bahwa tidak boleh bersih lu di malam hari Yang masih beredar hingga kini di kalangan masyarakat Dan telah berhasil top file serangkum untuk Anda Dunia kita memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar Dan bisa dibuktikan dengan adanya berbagai jenis hewan Tapi tahukah kamu bahwa hewan yang hidup sampai saat ini Hanyalah 1% dari semua sepesies yang pernah tinggal di bumi Dan sekitar 99% organisme telah punah Walaupun para ilmuwan terus menemukan spesies baru setiap tahunnya Walaupun seleksi alam terus berlangsung Namun spesies hewan ini berhasil beradaptasi Walau jumlahnya kini tak sebanyak di zaman dahulu Ingin tahu spesies hewan apa saja yang begitu hebat Sehingga mampu bertahan hidup hingga saat ini Inilah deretan hewan purba yang masih hidup sampai sekarang Komodo Komodo atau Varanus komodoensis Masih berkerabat dekat dengan dinosaurus Dilihat dari penemuan fosil-fosil dari jenis dinosaurus tertentu Yang struktur tubuhnya mirip dengan komodo Hewan purba yang masih hidup ini adalah spesies dari reptil purba endomik Yang telah berevolusi sejak zaman purba Dimulai dengan genus Varanus Yang berkembang di Asia pada 40-25 juta tahun lalu Para ilmuwan memperkirakan bahwa makhluk yang satu ini Telah ada sejak 4 juta tahun yang lalu Hewan kadal terbesar ini dikenal sebagai karnivora Namun terkadang mereka juga memangsa anak-anaknya Komodo terbesar pernah mencapai panjang 3,13 meter dan berat 166 kilogram Dapat ditemukan di pulau komodo dan di pulau-pulau kecil sekitarnya di provinsi Nusa Tenggara Timur Komodo adalah hewan asli Indonesia yang saat ini dilindungi dan tidak dapat ditemukan di negara lain Ikan Pari Giant Stingray Ikan pari adalah hewan laut yang berbentuk datar dan pipih Siripnya lebar membentang sepanjang tubuh menyerupai sayap Ikan ini juga memiliki tulang delakang yang tajam dengan tepi berduri dan bagian ekornya meruncing mirip cambuk Ikan yang menjadi salah satu hewan prasejarah yang masih hidup ini memiliki duri yang beracun Durinya akan ditusukan kepada siapapun yang mengusiknya Racun ikan pari sudah menewaskan Steve Irwin Salah satu ahli hewan asal Australia yang terkenal dengan acara televisi berjudul Crocodile Hunter Ikan ini dapat ditemukan di perairan tawar dan bisa mencapai ukuran 1,9 meter dan berat 600 kilogram Diperkirakan ikan pari telah berevolusi sejak 100 juta tahun lalu Namun sekarang ini populasinya terus berkurang karena diburu, ditangkap untuk dijadikan objek akuarium dan pengurangan habitat hidupnya Terenggiling Terenggiling atau panggolin termasuk salah satu hewan purba Beberapa fosil terenggiling sudah ditemukan pada masa oligosen dan miosen Hewan ini memakan serangga dan terutama semut dan rayap Rambutnya termodifikasi menjadi semacam sisik besar yang tersusun membentuk perisai berlapis sebagai alat perlindungan diri Terenggiling sendiri mempunyai keunikan Jika ia merasa terancam, terenggiling akan menggulungkan badannya seperti bola Terenggiling hidup di hutan hujan tropis dataran rendah Terenggiling dapat ditemukan di Asia Tenggara Terenggiling yang ada di Indonesia dikenal dengan nama Terenggiling Jawa atau Manis Javanica Yang dapat dijumpai di daerah pegunungan di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa serta Bali Walaupun tampak seperti reptil, hewan ini tergolong mamalia Sekarang di Indonesia sendiri hewan ini termasuk hewan yang dilindungi Karena populasinya yang semakin sedikit dan juga terancam punah Buaya Buaya juga salah satu hewan prasejarah yang masih hidup sampai saat ini Yang memiliki ciri fisik yang paling mirip dengan hewan-hewan pada zaman Puruba Buaya masih berkerabat dekat dengan Krokodilesaurus, nenek moyang buaya yang panjangnya mencapai 30 meter Tidak hanya buaya tetapi juga yang termasuk dalam famili buaya seperti Aligator, Caiman, dan Karyal Juga termasuk sebagai hewan Puruba yang masih ada sampai sekarang Yang diperkirakan sudah hidup sejak 250 tahun lalu pada awal periode Triasi Di Indonesia terdapat buaya muara atau buaya berkatak yang termasuk spesies buaya terbesar di dunia Bahkan jauh lebih besar dari buaya nil dan aligator Amerika Panjang tubuhnya bisa mencapai 12 meter dan pernah ditemukan di Sangata, Kalimantan Timur Selain di Indonesia, buaya muara bisa ditemukan dari Teluk Benggala, India, Sri Lanka, dan Bangladesh Sampai ke Kepulauan Fiji juga di Australia Nautilus Makhluk laut yang tampak sangat asing ini bernama Nautilus Mereka biasa hidup di area laut dalam di sekitar Australia dan Indonesia Namun jangan salah, hewan mirip cumi-cumi ini adalah hewan paling tua di dunia Dari fosil yang ditemukan, mereka diperkirakan telah berenang-renang di lautan sejak 500 juta tahun yang lalu Uniknya, mereka sama sekali tidak mengalami evolusi Wujud Nautilus sekarang sama persis dengan Nautilus di masa lambau Itulah kenapa mereka mendapat julukan Living Fosil atau Fosil Yang Hidu Nautilus bisa memiliki 90 tentakel dan berdiameter 3 dan 30 cm Nah pemirsa, itulah sekian fakta menarik mengenai hewan-hewan purba yang masih hidup sampai sekarang Ternyata hewan yang sudah hidup sejak zaman prasejarah cukup banyak ya Mereka adalah spesies-spesies yang adaptif dan hebat karena berhasil bertahan hidup melewati sejumlah fase kepunahan di bumi Ada beberapa tangga di dunia yang membuat orang takut menaikinya dan menuruninya Sudut yang curam dan tinggi juga membuat tangga-tangga di dunia ini dihindari oleh banyak orang Namun terkadang tangga-tangga tinggi dan menyeramkan ini juga menjadi magnet bagi sebagian orang untuk menguji keberanian Inilah 5 daftar tangga tertinggi dan paling menyeramkan di dunia Tangga Batu Guatape, Kolombia Ada sebuah batu besar yang ada di kota Guatape, Kolombia Batu tersebut disebut memiliki berat sebesar 10 juta ton yang menjulang setinggi 200 meter dari daratan di sekitarnya Dan terlihat dari lokasi yang cukup jauh Batu Guatape memiliki permukaan yang halus dan memiliki satu retakan yang panjang yang membentang dari atas ke bawah di salah satu permukaannya Di sebelah celah ini terjepit tangga batu yang berjumlah 649 anak tangga yang nampak seperti jahitan raksasa Dan terlihat seperti menyatukan batu yang terbelah Walaupun nampak menyeramkan, tangga Batu Guatape ini pun menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke sana Dan mencoba sensasi adrenalin menaiki tangga Batu Guatape Di sekitar lokasi juga dapat ditemui kios-kios pedagang yang berjualan souvenir dan makanan untuk para wisatawan yang mengunjunginya Bagaimana Anda tertarik untuk mengunjunginya? Tangga Haiku, Hawaii Tangga Haiku atau yang juga dikenal dengan sebutan pendakian menuju surga berada di Oahu, Hawaii Tangga Haiku menjadi salah satu daya tarik terbesar yang ada di pulau ini karena tangga Haiku ditaksir memiliki 3.992 anak tangga yang mengarah ke pegunungan Lintasan tangga Haiku memiliki kemiringan yang cukup dramatis Dan hanya dilengkapi dengan pegangan sederhana membuat sensasi menaiki tangga Haiku kian menyeramkan Tangga Haiku sendiri dibangun pada tahun 1942 oleh Angkatan Laut Amerika Serikat Sebagai fasilitas rahasia untuk mengirimkan sinyal radio ke kapal yang berlayar di Samudera Pasifik Tangga tersebut kemudian dibuka untuk umum hingga tahun 1987 karena dianggap rusak dan tidak aman untuk jalur pendakian Akhirnya setelah melalui proses perbaikan yang cukup panjang, tangga Haiku dibuka kembali pada tahun 2002 Tangga Haiku memang diminati karena memiliki jalur pendakian sepanjang 4.000 kaki Dan hanya ditopang dengan tangga selebar 18 inci untuk mencapai puncak ketinggian di atas 2.000 kaki Anda masih berminat untuk mencobanya Tangga Inca Peru Situs Machu Picchu atau kota Inca yang hilang bisa dilihat dari gunung tetangganya di Huayna Picchu Gunung setinggi hampir 2.700 mdpl dapat dilalui dengan cara melewati tangga Inca Atau disebut juga dengan anak tangga kematian Anak batu tangga berusia 600 tahun tersebut memang dikenal sebagai anak tangga kematian dan belum banyak didaki orang Tangga Inca ini dibuat pada masa peradaban suku Inca Pada zaman dahulu mereka berhasil membangun tangga batu, kuil hingga teras di atasnya Namun tingkat kecuraman tangga tersebut menjadi salah satu hal yang cukup berbahaya bagi para pendaki Tangga Kabel Half Dome, Taman Nasional Yosemite Pernah jalan-jalan ke puncak bukit atau gunung nan tinggi Kalau pernah, gimana nih rasanya? Ngeri bukan? Di Taman Nasional Yosemite ada salah satu pemandangan indah yang dikenal dengan sebutan Half Dome Half Dome adalah sebuah kubah granit yang menjulang hampir 1.444 m dari dasar laut Ribuan pendaki telah mencapai puncak Half Dome dengan mengikuti sebuah rute yang cukup menyeramkan Rute tersebut dilakukan dengan mendaki beberapa ratus anak tangga granit Yang hanya dilengkapi dengan kabel rute dengan jalur pendakian yang sangat curam Sebelum masa pandemi diketahui bahwa ada sekitar seribu pengunjung per hari yang mendaki melalui rute kabel granit ini Ketika sampai di puncak Half Dome, pendaki akan disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah Track Calafantin Dark, India India tak hanya punya touch mahal atau kerajaan yang instagramable untuk dikunjungi Karena ternyata India juga punya benteng yang menjadi benteng paling berbahaya di dunia Adalah Calafantin Dark Benteng yang sebenarnya indah dipandang tetapi memiliki track paling berbahaya di dunia Saking berbahayanya dikabarkan bahwa ada beberapa pendaki yang menjadi korban ketika mendaki di Calafantin Dark Untuk mencapai puncak benteng, pendaki atau wisatawan harus melewati jalan setapak bebatuan yang sempit dan lereng yang curam Sebelumnya perjalanan menuju puncak benteng Calafantin Dark dimulai dari desa Takuwardi Kemudian para pendaki harus melewati ratusan anak tangga berbentuk zigzag di tepi pegunungan berbatu Tanpa adanya pagar atau tali pengaman Perjalanan ini membutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk menuju puncak Nah pemirsa itulah sekian fakta menarik mengenai 5 tangga tertinggi dan paling menyeramkan di dunia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Medaki gunung menjadi salah satu kegiatan favorit anak muda zaman sekarang untuk menikmati suasana di dunia Dingin pegunungan sekaligus menyaksikan momen terbitnya matahari atau sunrise Perjalanan mendaki gunung terkasar menyenangkan dan asik Namun tidak sedikit yang memiliki cerita mistis saat pendakian di suatu gunung yang bikin bulu kuduk berdiri Top Files sudah merangkum 5 gunung paling angker di Indonesia beserta cerita mistisnya Pertama Gunung Salak Gunung Salak yang berada di Sukabumi Kabupaten Bokor memang terkenal akan hawa mistis yang mencekam Salah satu tragedi kelam yang terjadi di gunung ini adalah jatuhnya pesawat pada 2012 silam yang menewaskan 45 korban Cerita mistis lain yang sering diceritakan pendaki adalah tersesat bahkan hilang selama berjam-jam di gunung Salak Lebih mengerikan lagi ada beberapa pendaki yang bertemu dengan arwah tentara berjumlah 1 kompi pada tengah malam Padahal tidak mungkin ada tentara yang latihan di gunung tersebut pada tengah malam Pengalaman mistis lain yang semakin membuat bulu kuduk berdiri adalah suara ramai bersorak pada waktu bergantian sore menuju malam tepat saat azan maghrib Hingga aluran gamelan di tengah gunung yang sepi Gunung Semeru Gunung Semeru merupakan salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan puncaknya Mahameru yang memiliki ketinggian 3676 meter dari permukaan laut Gunung Megah ini dijuluki Kerajaan Chin karena puncak gunungnya dipercayai sebagai tempat bersemayam para dewa Gunung Semeru juga memiliki salah satu kawasan bernama kawasan Kelik Dimana banyak terdapat batu in memoriam para pendaki yang meninggal entah jasadnya ditemukan atau belum Dan salah satunya adalah batu in memoriam aktivis Suhokgi Tidak hanya kawasan Kelik saat mengunjungi Gunung Semeru Ranu Kumbolo menjadi lokasi yang wajib dikunjungi Namun dibalik keindahannya ada kisah horror yang menyelimuti Yaitu kabar danau ini diunik oleh sosok Dewi berpakaian kebaya kuning yang suka menjelma menjadi ikan emas besar sehingga muncul larangan untuk memancing di kawasan ini Gunung berikutnya yang memiliki banyak cerita mistis adalah Gunung Lawu Gunung Lawu ini terletak di perbatasan antara Karanganyar, Jawa Tengah dengan Magatan, Jawa Timur Gunung ini terkenal dengan cerita mistisnya yang mungkin sering menjadi perbincangan para pendaki gunung Kebanyakan tempat angker pasti kerap menjadi tempat orang bersemedi Terutama pada saat bulan purnama penuh Banyak orang menggunakan waktunya untuk bersemedi Konon katanya bila ada gangguan di bulan purnama penuh Itu merupakan bentuk ramahan sang penunggu Gunung Lawu Mereka sebetulnya bukan mengganggu Tetapi hanya menyapa para pendaki yang ada Zawin, seorang youtuber yang kerap mengunggah konten pendakiannya pernah diganggu pada saat tidur di tenda Zawin merasakan adanya kehadiran sosok tak kasat mata Yang mengganggu dengan menyeretkan sesuatu di sekitar tendanya Selain itu para pendaki lainnya yang kerap mendengar suara nafas yang sangat jelas terdengar di telinga Di Gunung Lawu pernah ada seorang pendaki bernama Andi Suli Setiawan yang menghilang secara misterius Diawali ketika tengah malam Andi ingin buang air kecil didampingnya oleh temannya Fajar Saat Andi buang air kecil Fajar menunggu beberapa meter dari Andi Namun saat menolehkan badan ke arah Andi Fajar tidak melihat keberadaan Andi Lantas Fajar langsung menghubungi tim SAR untuk meminta pertolongan Beberapa hari kemudian tim SAR menemukan jenazah Andi Setiawan Yang terakhir adalah Gunung Kerinci Gunung Kerinci merupakan gunung tertinggi kedua di Indonesia setelah Gunung Jaya Wijaya Selain memiliki jalur perjalanan yang cukup menantang Gunung ini juga kaya akan kisah mistisnya Gunung Kerinci merupakan gunung yang masih aktif hingga saat ini Gunung ini terakhir erupsi pada Oktober 2020 lalu Selain itu di lereng pendakian juga masih berkeliaran Harimau Sumatera yang mengancam pendaki Di Gunung Kerinci terdapat pohon yang bolong akibat terkena sambaran peti Lokasi ini terletak di antara pos 3 dan shelter 3 Banyak orang mempercayai tempat ini merupakan sarang yang makhluk takasat mata Pohon ini juga merupakan spot yang paling ditakuti banyak orang Tahun 2014 lalu seorang pendaki bernama Maulana hilang secara misterius Dikabarkan hilangnya pendaki tersebut ada kaitannya erat dengan pohon bolong Hingga saat ini korban-korban tersebut belum dapat ditemukan oleh tim sarang Cerita orang pendek sudah melegenda sejak puluhan tahun lalu Dan seorang pendaki bernama Zakaria sempat melihat sosok orang pendek ini Makhluk ini bermata merah dengan buru di sekujur tubuh seperti kingkong Kejadian ini ketika Zakaria sedang berakhir kecil Namun pada saat ingin menghampiri makhluk tersebut menghilang dari pandangannya Itu tadi 5 deretan gunung paling angker di Indonesia yang memiliki cerita mistis paling menyeramkan Bagaimana pemirsa apakah pernah memiliki cerita yang sama?